Jadi lebih wangi Halo guys, selamat datang kembali di Puncit Skapa Ini dengan gue David dan Vivi Sekarang kita lagi edisi cari makan malamnya nih Makan-makan malam di luar Di sini sih gue posisinya lagi ada di pasar laris Setaman Suri Pogadungan Kalida Kebetulan kita lagi ada di salah satu tenda makan Asik, betul kan tendanya begini kan? Nah ini namanya warung hot-hot Nah ini yang paling menarik sih diantara yang lain guys Betul, karena dia kayak mode-mode pepper gitu ya Iya, pakai hot plate gitu Nanti kita cobain dan gimana rasanya Cekidot, yuk! Nah guys, gue lagi ada di tempat masak-masaknya nih ya kan Disini gue bertemu dengan... Koko siapa nih namanya? Dian 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 Sebagai pemiliknya atau gimana ini? Pemilik Oh pemilik Owner Mantap Nah ini kayak... Kalau lihat-lihat nih, menunya ini bergaya japanis atau kayak gimana ini? PPRS ya, sebenarnya ya bergaya japanis ya Ya udah dimodifikasi sesuai selera orang sini Orang Indonesia Udah disesuaikan dengan lidah kita gak? Wih, penasaran gak? Di sini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau kita buka dari jam 5 sampai jam 10 Sore dong Sampai jam 10 malam? Jam 10 ya Oh gitu Sampai jam 10 Terus ini udah lama gitu kok? Kalau disini baru mau satu tahun Mau satu tahun? Ada cabang gak? Ada 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 Di mana? Di Rupo Rupo kemana ya? Royal Parlam Royal Parlam Oh Kawannya disana Awalnya disana Terus pindah Buka cabang disini? Ya cabang disini Nah ini kalau dilihat, menu yang paling hits itu apaan sih? Yang biasa lebih banyak Lebih ke PPRS ya PPRS ya? Iya Ini kita ada roti, ada indomie kan Cuman memang utamanya itu PPRS PPRS ya? Paling favorit apa kok? Rata-rata semua favorit Cuman biasanya sih Original sama bulgogi Oh bulgogi Bulgogi dan originalnya? Ada chicken rendang juga Sausnya kan kita ada original Ada bulgogi, ada rendang Oh ini sausnya buat buatan sendiri atau? Iya, belajar dari teman sih Wih Inovasi Inovasi Masih nih Saya chicken bulgoginya Satu Sama chicken rendangnya satu kok Chicken bulgogi satu Chicken rendang satu Iya Oke Oke guys Kamu apa tadi? Tadi gue pesen yang chicken bulgogi Chicken bulgogi Aku chicken rendang Dan ini apa sayang? Tadi aku sengaja pesen ini buat cemila-cemila aja Ini roti panggang mozzarella Oh iya? Oh iya? Iya tuh ada mozarellanya Oh iya? Ya udah kita mau usah lama-lama lagi Kita cobain ya Oh iya tadi tuh sebenernya ini yang Apa itu? Jadi uniknya adalah telurnya tuh di torch gitu Oh iya? Ya jadi Katanya sih biar ngilangin amis gitu Keren ya? Iya harusnya kan dibiarin gitu aja kan Jadi dibiarin gitu kan biasanya kan Jadi dia torch si putih-putih telurnya dulu Tapi kuninya enggak? Enggak Sengaja kali buat meleleh-leleh gitu Oke Berlama-lama lagi kita Makan Makan Kita mau cobain apa dulu? Kita cobain daging ayamnya dulu Oke Tadi itu dia sempat dioseng-osengin dulu Katanya suruh panasin ini dulu Si flatnya Oh jadi pertama flatnya yang bakas Baru dagingnya Dagingnya dioseng-oseng dulu Sama bawang bombay Jadi lebih wangi Mana bawang bombay? Lah? Ini tuh di ayamnya sayang Masya Allah Ini satu sama sausnya Iya ini sausnya oke Udah kering nih Cang Cang Makan guys Makannya karena sabu bobi Dagingnya juga empuk Terus dia ada lemak-lemak Ada lemak-lemak kayak gitu Menurut kamu rasa bulgogi nya gimana? Ini rasa bulgogi nya Asin Enggak terlalu berasa kayak bulgogi pada umumnya sih Tapi ini enggak pas banget Asinnya Sebenarnya bumbunya mereka itu udah di dalam satu Apa? Cup-cup gitu loh Jadi udah disediain Udah diracik Udah diracik Udah diracik masuk situ langsung di Itu aja Mantep Terus ini kalau menurut aku rendangnya sih wangi Wangi banget wangi rendang Cuman Cuman lebih ke asin kecap gitu Asin kecap ya Asin kecapnya Terus ini ada daun bawang Terus ada jagung Ada jagungnya Nah jagungnya ini kita cobain Saya cobain jagung sama daun bawangnya Makan guys Ini manis Manis Enak Iya jagungnya manis Oh Ini manis banget Pas nih Babu ijat Babu ijat Malam Hindut kita Tapi sih emang sosanya enak nih Iya kan Tadi udah di teman live music Live music Terus ini tuh tadi juga Nasinya kan diserum sama sausnya juga Iya kamu liat dong Ada ladanya juga Ada biji wijen Kita aduk gimana Wih aduk Benar kita aduk Aduk guys Wih Tolornya crispy-crispy gitu Crispy-crispy Makan guys Ada pedes-pedes Lada gitu ya Iya ladanya tadi lumayan banyak Diatas Diatasnya sama Daging ayamnya Oke Kamu mau cobain penyakung gak yang rendang? Ini enak sih Baru berasa nih rendangnya Setelah sudah dicampur Oh Jadi lebih nikmat Iya buat Pertama kali makan pepper rice pake rendang Ini kan Kita cobain Banyak bener Kalau cobain jangan tanggung tang Wangi 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 rendangnya berasa banget sih Setelah dicampur juga lebih enak Aku cobain penyakamu boleh? Silahkan Silahkan Kan guys Ini ladanya lebih berasa sih Hmm Yang ini kurang Kita Mau racek dulu apa gimana? Ya aku mau ini Oke Bubuk cabai Jangan kebanyakan Ui Oh Gak gelos Gak keliatan Hehehe Dada Dada Nah Kita cobain Yang pakai bubuk cabai Nih Makan guys Makan guys Nih Lumayan sih Bagi kamu lumayan Tapi aku gak tau berasa banget sih Mungkin tau dikit kan Iya Tapi kan kamu sebenarnya ladanya udah berasa Pedas Ya Pedas lada Tapi gak berasa pedas sebaik dari situ Oh iya Yaitu Ya mungkin Tapi sebenarnya lumayan sih Nah bagi dia lumayan Tapi saya Gak lumayan Karena dia pedasnya pedas lada Iya Pedas lada Ini ya pedas lada ya Bukan pedasnya kubu itu Ya Karena dia udah lebih banyak soalnya Betul Jadi kita makan dulu Oke Makan Makan A few moments later Habis 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 Peng Menurut kamu Makan ini sudah wow belum? Sudah Wow Gimana Kalau menurut aku sih Yang paling wow adalah rendangnya Hmm Kau aku lebih Ya Baunya sih emang rendangnya Hehehe Kita berarti sama Karena dia unik Karena dia unik Yes Paling unik Paling inovatif Iya betul Karena kalau Pepper rice Kayak begini Kan di luas sana Kugogi banyak kan Hmm Kecap asin Gitu-gitu aja Terus Terus apa lagi kamu? Ternyata rendangnya itu Kayak ada Kamu tahu kan Kalau di rendang itu Ada serat-seratnya Tadi aku sempat lihat Tapi gak banyak Cuma beberapa doang Gitu Oh Ciri khasnya si rendang itu ya Yes Udah sih Sekian itu aja Review dari kita Hmm Kalian bisa komen di bawah ini Tempat makanan malam mana Yang kita bisa datang Oke guys Dukung channel youtube kita Dengan cara Like Comment Share dan Subscribe Ingat Danikan loncengnya Bye Bye-bye Eh jangan bayar dulu Kita bayar dulu Oh iya Bayar dulu guys Oke Bye Have a great time